Kita wali dengan informasi pertama, Saudara Mahkamah Syariah Provinsi Aceh telah memutuskan sedikitnya 2.356 perkara cerai gugat pada tahun ini. Di tengah pandemi, laporan yang diterima oleh Mahkamah Syariah terkait gugat cerai mencapai 2.948 kasus. Faktor ekonomi salah satu penyebab perceraian yang kerap terjadi. Laporan perkara yang diperoleh oleh Mahkamah Syariah Provinsi Aceh dari Januari hingga Juli 2020 mencapai 2.948 perkara untuk kasus cerai gugat, sementara cerai talak mencapai 1.055 perkara. Angka cerai gugat lebih mendominasi dibandingkan dengan cerai talak. Dari laporan perkara itu, sebanyak 2.356 perkara cerai gugat telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah, sementara cerai talak yang telah diputuskan berjumlah 852 kasus. Perceraian yang kerap terjadi di tahun ini diakibatkan beberapa faktor, diantaranya ketidakharmonisan rumah tangga, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, faktor ekonomi, serta meninggalkan salah satu pihak. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu menyolok, kalau misalnya kita bandingkan dengan laporan perkara, tahun yang lalu, sampai batas dengan Juli 2019, antara bulan Juli 2019 dengan bulan Juli 2020. Jadi tidak terlalu jauh berbeda. Walau di tengah pandemi, hingga saat ini tidak ada peningkatan kasus perceraian yang terjadi di Aceh. Selain terkait perceraian, Mahkamah Syariah Aceh juga turut menangani sejumlah kasus lain, seperti warisan dan ahli waris dispensasi akuin serta isbat nikah.